Muhammad Nopriyansa bin Sahroni, mantan Camat Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, terdakwa kasus dugun korupsi anggaran dana tambah duit persediaan kantor Camat Pelayangan tahun 2014, tinggal menjalani sidang ponis di Pengadilan Tipikal Jambi, dengan Majelis Hakim Lukas Sahabat Duha. Beragendakan ponis hakim yang nak digelar pada 2 Senin pekan depan. Sebagaimana dalam tuntutan jaksa sebelum Mei, menyebutkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sesuai dengan pasal 3 subsidiar, dengan menuntut selama 2 tahun 6 bulan penjaro. Tuntutan penjaro terdakwa dituntut maya duit dendor sebesar 100 juta subsidiar 6 bulan penjaro, dan dibebankan maya duit penghenti sebesar 378 juta subsidiar setahun penjaro.